Pemirsa pemerintah Kabupaten Jepara menggelar vaksinasi sebanyak 2.000 dosis kepada warga di Kepulauan Karimun Jawa. Diharapkan dengan vaksinasi ini bisa membantu kekebalan komunal Kepulauan Karimun Jawa, lantaran Karimun Jawa merupakan salah satu destinasi wisata andalan nasional. Vaksinasi di Kepulauan Karimun Jawa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dengan menyasar masyarakat setempat. Vaksinasi ini melibatkan 53 vaksinator dari Puskesmas dan TNI Angkatan Laut. Dalam vaksinasi ini, sebanyak 2.000 dosis vaksin disuntikan kepada masyarakat di Kepulauan Karimun Jawa. Dan dapat kami informasikan, saat ini untuk jumlah penduduk di sana berjumlah 10.200 jiwa, dimana 4.000 di antaranya sudah menerima vaksin. Kedepannya apabila vaksinasi di wilayah ini telah mencapai 70%, maka pemerintah Jepara akan kembali membuka sektor pariwisata. Kita itu punya tujuan, paling tidak di Jepara ini ada satu wilayah ya, yang head immunity-nya itu tercapai dulu. Nah, Karimun itu kan ada kurang lebih 10.000. Yang sudah tervaksin hari ini itu sekitar 5.000-an. Itu nanti PMT akan melakukan tambahan lagi yang di sana, sehingga satu kecamatan ini benar-benar sudah head immunity-nya tercapai dulu. Untuk sasarannya dalam vaksinasi ini, 1.600 jiwa yang ada di Karimun Jawa ini harapannya ini bisa terrealisasi untuk vaksinasi. Tidaknya target kita 70% masyarakat yang ada di Karimun Jawa ini bisa tervaksin. Untuk itu kami berharap masyarakat yang ada di Karimun Jawa ini, kalau sudah divaksin semuanya setidaknya 70% ini akan terbentuk head immunity.